Oke teman-teman balik lagi di seri Tropical Pack DLC Planet Zoo dan kali ini kita akan bikin exhibit lagi di Tropical Zoo ya sementara ini namanya Tropical Zoo aja guys ya karena emang belum ketemu nama yang tepat juga untuk zoo ini dan sebenarnya gue harapin kalian punya saran-saran ide nama dan kalau kalian punya ide nama untuk zoo Tropical kita ini nanti kalian coba tulis saya di kolom komentar nanti gue coba mix dan combine dengan nama yang gue pengen guys ya jadi gue coba komen nama saran dari kalian juga dari gua dan ya ngomong-ngomong ini tuh lanjutan dari live stream kita kemarin kan yang kemarin itu belum sepenuhnya selesai tuh jadi ini gua coba sempurnain lagi di episode ini dan ngerapin lagi jadinya ini tuh lebih ke ini sih guys ya lebih ke finishing aja jadi finishing scenerinya mengerapiin juga barriernya dan juga ngerapiin enrichmentnya lah gitulah guys ya Nah jadi kali ini di video kali ini kita akan bikin exhibit dan kandang binturong dan kenapa binturong karena binturong adalah salah satu hewan yang berasal dari Indonesia juga jadi dia masuk dalam list yang akan kita buat exhibitnya dan kali ini kita bakalan buat guys dan ya binturong itu juga adalah salah satu hewan favorit gue di planet zoo karena kenapa gue suka dan memfavoritkan binturong sebagai hewan favorit gue karena dia tuh jujur lucu lucu dan ngomong mesin guys dan iya gua jadinya suka gitu dan di aslinya juga dia emang ini guys ya gampang berbaru dengan manusia jadi ya itulah yang bikin gua jadinya suka dengan binturong oke deh guys ya oke 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 ceritanya nanti kita lanjut aja di live streaming aja guys ya nanti kalau disini kelamaan dan oke sekarang langsung aja kita bakal bikin exhibit dari artistik binturongnya selamat menikmati 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 jadi nggak enak lihatnya dan ya di sini sebagai tambahan gua lebih berkaya dengan klemebelnya cuman tanahnya gua coba bikin senatural mungkin guys sebentar ini ada sesuatu nih guys yang harus kita pindahin terpindahin dulu kita masukin aja dalam tanah kita kubur dalam-dalam Oke sudah dan oke di sini panjat-panjatannya dan rumah pohonnya juga sudah gua benarin dari yang sebelumnya itu itu ada di sebelah kanan sini sekarang sudah ada di sebelah sini juga jadi ada dua terus kemarin katanya juga Bang tambahin panjat-panjatan dari dalam menuju keluar Nah di sini gua juga kasih dan di sini ya manjat ke sini terus dia bakalan nanti keluar dan ke rumah pohonnya guys wei mantep ini pasti binturungnya senang banget nih Nah ini kita lihat dulu mereka lagi pada mau manjat kayaknya kenapa movementnya bersamaan sama ya Oke ini dia ini guys uh keren jadi kita bikin panjat-panjatannya biar mereka tuh bisa roaming bebas karena binturung ini suka manjat-manjat guys jadi agak kurang kalau misalkan panjat-panjatannya sedikit ya kan weh ini ada yang lebih tinggi lagi weh jangan tinggi-tinggi nanti jatuh dan disini gue coba mau tambahin enrichmentnya lagi karena kemarin ada beberapa jatuh enrichment yang gua singkirin dulu guys yang pertama disini kita akan coba kasih tempat makan karena kesian nih dia makan di lantai dong ini makan ini sampai berserahkan di lantai guys kita taruh untuk makanannya di sebelah sini nah ini yang pertama terus ini ada forage box enrichment untuk semacam kayak tanah gitu tapi di dalam itu kayak banyak makanan gitu guys buat binturungnya karena kita taruh di tengah-tengah sini hal langsung bangun sorry ya sorry ya maaf ya ah ngeganggu gua tidur-tidur lagi dong tidur lagi nggak ngaruh dia guys ya digoyang dikit nggak ngaruh terus kita kasih forage box forage boxnya disini deh kayaknya bagus nih terus tempat minum kita taruh tempat minumnya di dekat tempat makan nah disini nih pas dibawa-bawa batu Oke gue juga udah pengen kasih bola ini sih biar dia pada main bola semua nah disini kita kasih dua Oke lalu kemudian apalagi yang bisa kita tambahin guys uh ini carbox carbox kita tambahin juga nih mungkin di sini deh sini deh nah sama rubbing pet disini lalu kemudian tempat minum kecil mungkin di dalam minum satu deh tempat kecil buat minum bisa nggak nah disini oke deh eh ada nyempil nih tanahnya oke deh sip langsung bangun dong sorry ya sorry babak binturung ya nggak ada maksud buat ngebangunin kok lanjut aja lagi tidurnya kok dia nggak mau guys Oh ya di sini lagi kita kasih tempat tidur Nah satu itu di sini sama satunya di sebelah sini Coba kita lihat dulu untuk panjat-panjatannya apakah dia bisa jangkau semua guys untuk panjat-panjatannya semua bisa dijangkau terus kemudian Oh di sini ternyata forjubuknya harus kita pindah guys patrili accessible no berarti agak sedikit Oke asesabel yaudah nggak apa-apa tanahnya nyempil ini lucu banget sih binturungnya kayak kucing guys Coba lihat tuh kayak kucing Terus buntel banget uh dia mau manjat cepet banget manjatnya Oke nih kayaknya mau santai dulu deh dia pengen santai disini kayaknya guys ini dia makanan sisa-sisa makanan yang tadi karena belum ada platformnya jadi dia nggak bisa ini nggak bisa ngunya dengan benar nih harusnya dia makan di tempat makannya ya habis akhirnya di habisin makanannya Nah jadi di exhibit ini ada empat ekor guys ya yang pertama itu tadi ada elang terus ada guritno yang ini elang nih guritno terus kemudian ini ada Dian dan juga ada Tirta Wah ini dia mainin gerdes Wah ini HP nih kardusnya ini nah kardus apa ini nggak kuat kardusnya guys kardus apa itu ya dihancurin sama dia terus kabur dia Oh dia mainin bola Oh diseruduk sama dia diseruduk bolanya Wah si binturung suka main bola juga ya aktif juga ya dia gejek atau cuman di planet itu aja mungkin aslinya enggak suka sih aslinya dia lebih seneng di atas mohon guys mageran oke teman-teman akhirnya exhibit dari pintu orangnya sudah selesai kita bikin jadi sekarang exhibit pintu orangnya sudah rapi sudah bersih sudah lebih baik daripada sebelumnya entretmennya yang sudah kita tambahkan dan juga yang pasti dengan banyak entretmen seperti ini pasti welfarenya jadi lebih baik guys karena pintu orang pasti lebih happy lebih senang dan juga enggak stress ya guys ya karena keterbatasan exhibit dan juga keterbatasan entretmen Oke jadi mungkin untuk episode kali ini sampai disini aja dulu dan kalau kalian suka dengan exhibit yang kita bikin kali ini jangan lupa kasih like-nya dan juga jangan lupa tinggalkan komen dan saran kalian dan buat kalian semua yang pengen join di live streaming jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dan juga jangan lupa untuk selalu pantengin channel kemarin 28 biar kalian gak ketinggalan live streamingnya pembuatan dari kebun binatang tropical pack DLC Planet Zoo Oke guys jadi mungkin itu aja dari gua dan sekali lagi terima kasih karena kalian sudah menonton dan buat kalian semua tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai jumpa lagi di next video gue Remora bye bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati